Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa setia, jumpa lagi kita di channel Kepiang Duo Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi-inspirasi terbaru Serta ide-ide kreatif lainnya bagi anda semua Untuk video kali ini, kita akan tampilkan Cara membuat solitari kecupang dari botol plastik bekas Dengan ukuran yang lebih besar dari video-video sebelumnya Jadi, bagi anda yang belum melakukan subscribe ke channel ini Silahkan anda tekan dulu tombol subscribe di bawah video ini Agar anda tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel ini Sekarang, mari kita saksikan Pertama sekali, kita sediakan botol plastik bekasnya Lalu, kita buang dulu labelnya atau mereknya Setelah itu, kita potong bagian atas dan bagian bawahnya pemisah Setelah itu, sebelumnya telah kita sediakan refleks persegi panjang Yang ukurannya persis sama panjang dengan botol aqua atau botol plastik yang telah kita potong tadi Untuk ukuran panjangnya kira-kira 17 cm Dan untuk ukuran lebarnya sekitar 11 cm Selanjutnya, refleks ini kita lepisi dulu dengan kertas APS Selanjutnya, botol plastik bekas yang telah kita potong tadi Kita retakan permukaan atas dan bawahnya Agar refleks yang kita lepisi dengan kertas tadi bisa masuk sempurna Nah, seperti ini permisah Dia akan kita masukkan ke dalam dari botol plastik Setelah itu, kita lepisi lagi bagian luarnya dengan kertas APS Setelah itu, baru kita setrika bagian atas dan bawahnya Cara ini sebelumnya telah saya upload di video terlalu di channel ini Dengan judul Cara membuat botol plastik bekas menjadi kotak atau persegi Anda bisa lihat langsung di channel ini video-video saya sebelumnya Oh ya pemisah, sambil menonton video ini Silakan Anda tekan dulu tombol subscribe di bawah video ini ya pemisah Agar Anda tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Dan jangan lupa Anda tekan juga tombol like, share, dan komen ya pemisah Cara ini kita lakukan bertujuan untuk meratakan permukaan dari botol plastik bekas Nah, seperti ini pemisah setia jadinya Selanjutnya, untuk mengularkan hasil cetakannya Kita potong dulu pakai pisau karter Setelah itu, kita bentuk sesuai dengan keinginan berapa ukuran yang akan kita buat Terima kasih telah menonton! Dan inilah hasilnya pemisah setia Telah kita buat 4 bagian dari botol plastik yang telah kita serikat tadi Selanjutnya, kita gabungkan 4 bagian dari botol plastik tadi Dengan cara kita plaster Usahakan menggabungkannya dengan plaster Usahakan dengan rapi ya pemisah Agar penampilannya lebih bagus Nah, inilah jadinya pemisah Ini adalah bagian dinding dari seliter ikan jepang Selanjutnya, untuk membuat bagian atas dan bawah dari seliter ikan jepang ini Kita gunakan sink plat ya pemisah Dan untuk ukurannya, bagian atas dan bawah seliter ikan jepang ini Yang bagian atasnya kita potong ukurannya 1,5 cm dan bagian bawah 2,5 cm Dan untuk ukuran panjangnya, kita samakan ukurannya dengan plastik atau bagian dinding yang telah kita plaster tadi Tapi jangan lupa kita lebihkan sedikit agar kita mudah untuk menyambungnya Dan kalau sudah seperti ini Kita lakukan penyekatan pada bagian atas dan bawah dari seliter ikan jepang ini Dan untuk warnanya itu sesuai dengan keinginan kita ya pemisah Dan seperti inilah jadinya pemisah Selanjutnya, kita gabungkan bagian dinding dan bagian atas dan bawah dari seliter ikan jepang ini Dengan cara kita tempelkan dengan lem silikon atau lem batang ya pemisah Sekali lagi, saya ingatkan kepada anda semua pemisah setia Jangan lupa anda tekan tombol subscribe di bawah video ini Agar anda tidak ketinggalan informasi dan video-video kreatif lainnya dari channel ini Dan selanjutnya, kita bisa membuat atau membentuk seperti kotak untuk seliter ikan jepang Dengan cara kita tekuk bagian-bagian setiap dinding yang telah kita tentukan ukurannya tadi Kalau sudah terbentuk seperti ini, kita sambungkan dengan lem silikon Selanjutnya, untuk menyambung bagian dinding dari seliter ikan jepang ini Kita bisa memberikan poster bening Nah, inilah jadinya pemisah setia Bagian kotak dari seliter ikan jepang ini telah berhasil kita buat Selanjutnya, untuk bagian alasnya Kita gunakan lagi singplat Yang akan kita bentuk sesuai dengan ukuran kotak dari seliter ikan jepang ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!